Halo warga kita terima sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi laptop kalian ketika tersambung wifi tidak tersambung terputus tersambung terputus nah terus solusinya gimana nggak langsung saja ke caranya pertama silahkan kalian buka menu search nah disini kalian tulis aja cmd nah kemudian kalian pilih run as administrator nah jika muncul perizinan kita klik ya saja nah jika muncul seperti ini silahkan kalian cek kolom deskripsi video ini nah disitu ada tulisan semacam ini nih nah kemudian kita copy klikkan saja ini tak copy kemudian kita pas tekan di sini caranya tercet RL dan V ditekan secara bersamaan kemudian setelah itu kita klik enter nah kemudian kita lanjut yang nomor dua kita copy kan ini kemudian kita pas tekan di sini etral dan V ditekan secara bersamaan kemudian kita klik enter nah terus yang nomor tiga kita juga seperti ini kita copy kemudian kita pas tekan di sini kita klik ctr L dan V dan klik enter setelah itu yang terakhir nomor empat kita copy kemudian kita pas tekan di sini ctr L dan V kemudian kita klik enter nah setelah itu silahkan kalian konekkan lagi wifi yang ada di pilih top kalian kemudian kalian uji dengan menggunakan YouTube kalian putar saja YouTube jika masih putusnya memputus nyambung kalian lanjut ke langkah berikutnya tapi kalau udah normal kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya nah langkah berikutnya silahkan kalian klik kanan pada desktop kemudian kalian pilih personalize nah setelah itu kita pilih network and internet kemudian kita scroll ke bawah nah disini ada advent network setting kita klik saja setelah itu kita scroll ke bawah lagi di sini ada network reset kita klik saja ini kemudian kita pilih reset now dan kemudian kita klik yes dan tunggu hingga proses reset selesai nah jika sudah selesai kita close saja ini kemudian kalian kalian cek apakah laptop kalian sudah normal bevinya tersambung terus-menerus atau masih putus nyambung-putus nyambung kalau sudah normal kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya tapi kalau masalkan belum normal silahkan kalian lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silahkan kalian klik kanan logo start kemudian kalian pilih device manager nah di device manager ini kita kita pilih network adapter kita klik saja yang ada tanda panahnya ini kemudian kita cari yang belakangnya ada adapter jadi ini ini adalah driver dari Wifi kita biasanya di belakangnya ada tulisan adapter ya nah jika sudah karena disini adapter laptop saya itu namanya realtech kita pilih yang ini jadi setiap device itu namanya beda-beda jadi kalian sesuaikan saja nah kemudian kita klik kanan kemudian kita klik update driver setelah itu kita klik ini browse my computer for driver setelah itu kita klik ini let me pick jika muncul seperti ini silahkan kita pilih yang ini aja yang realtech ini karena punya saya drivernya itu realtech nah tapi kalau kalian cuma ada satu misalkan ini aja ya tidak apa-apa jadi kalian sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kalian dan sesuai dengan nama device karya nah disini karena saya menggunakan realtech saya pilih yang realtech kemudian saya akan pilih next dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika sudah selesai silahkan kalian close saja dan silahkan kalian nikmati perbedaannya tapi kalau semisal masih aja belum berhasil juga kalian bisa gunakan TP-Link WN722N atau Wifi dangle nah kalian bisa beli di marketplace itu harganya kisaran 100ribuan bahkan ada yang dibawah 1000 kalian bisa cari Wifi dangle nah itu fungsinya untuk apa itu fungsinya untuk memperkuat sinyal channel kalian jadi Wifi diletapkan itu tidak sering putus nyambung-putus nyambung seperti itu nah seperti itu aja nah jika terbantu dengan video ini memblik tombol like dan subscribe karena lainnya subscribe maka channel ini akan semain berkembang dan kalian akan terus terbantu tanpa ribu dengan video-video selanjutnya nah jika itu masih mengalami kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih selamat menikmati